Sementara itu pada pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional HKNK 53 yang jatuh pada tanggal 12 November 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Provinsi Papua Barat juga menggelar kegiatan pengobatan gratis bagi penyakit tidak menular atau PTM. Pengobatan gratis tersebut mendapat apresiasi positif dari masyarakat Manokowari. Pengobatan gratis penyakit tidak menular ini meliputi pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, penimbangan berat badan, pemeriksaan kolesterol dan gula darah, serta pemeriksaan kadar nikotin dalam paru-paru. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Patelki Provinsi Papua Barat yang diwawancarai mengungkapkan bakti sosial pengobatan gratis dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Pengobatan gratis tersebut menyasar screening PTM atau penyakit tidak menular. Dari hasil gelar pengobatan gratis PTM tersebut diketahui beberapa faktor PTM yang diidap oleh warga masyarakat seperti faktor peningkatan kolesterol, peningkatan gula darah, dan peningkatan asam urat. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Patelki Provinsi Papua Barat ini menghimbau masyarakat agar menjaga pola makanan, yakni memperbanyak makan buah dan sayur, meningkatkan waktu untuk berolah raga, serta rutin memeriksakan kesehatan agar dapat terhindar dari bahaya penyakit tidak menular PTM yang dapat mengakibatkan kematian. Dari pengakuan yang berkunjung datang, mereka tidak ada sakit apa-apa. Tetapi ketika dideteksi, ada beberapa faktor PTM yang harus mereka tahu dan sudah di-screening. Seperti apa boleh kata? Faktor-faktornya? Faktor-faktor dengan peningkatan kolesterol, dengan peningkatan gula darah, peningkatan asam urat, dan indeks masa tubuh. Saran kesehatan kepada masyarakat mungkin berkaitan dengan pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional ini? Lebih menggalangkan gerakan hidup sehat masyarakat yang sehat. Jadi dengan berolah raga, aktivitas fisik, menjaga makanan-makanan yang sehat, kemudian dengan mendeteksi dini penyakit yang... Sementara itu wartawan Kasuari Channel yang mencoba ikut dalam proses pengobatan gratis PTM tersebut menyimpulkan bahwa pengobatan gratis PTM yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 ternyata berlangsung relatif singkat, namun memberi hasil yang cukup memuaskan karena dilakukan oleh para petugas medis yang cekatan dan ahli. Diharapkan pengobatan gratis khusus untuk penyakit tidak menuler atau PTM semakin sering dilakukan, guna memberikan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga diri agar tetap sehat. Pemirsa, di belakang saya ini adalah tempat pemeriksaan gratis penyakit tidak menuler yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional yang ke-53. Tadi saya sudah mencoba, Pemirsa, ternyata pemeriksaan kesehatan gratis di sini relatif cepat dan tidak bertele-tele, namun hasilnya lumayan memuaskan. Tadi saya diminta untuk mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, kemudian timbang, kemudian mengukur kadar nikotin di dalam paru, dan mengukur kolesterol serta tensi. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, maka sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa makan buah yang teratur, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Dari tempat pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional ke-53 di laporan berasi, saya Ari Armstrong, dan juru kamera Yosef Munaki mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.